oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang guys saya mau kasih tau guys ini kalau mau ke masjid Tejong ikuti terus perjalanan saya guys ini kita naik dari Sinburi naik kereta lagi nih kita mau naik kereta menuju ke Masjid Tejong oke guys ikuti terus rute perjalanan sampai channel menuju ke Masjid Tejong guys ini petanganku dari stasiun Sinburi ya guys biar lebih mudahnya nah ini dari stasiun Sinburi kita mau naik lagi kereta ini pada nunggu guys nah guys ikuti terus ya guys ini tadi dari stasiun Changwan menuju ke Sinburi nah ini kita mau keluar dulu menuju MRT guys menuju ke Masjid Tejong ikuti terus ya guys perjalanan sampai channel ini menuju ke Masjid Tejong rutenya itu dari Changwa ke Sinburi dulu kalau mau naik MRT kita mau masukin ini guys tadi kan belum keluar ini keluar dulu mau masuk ke MRT stasiunnya gede guys gede banget ini rame sekali guys ini disini stasiun kereta cepat disini nih diseluri udah ini udah dimasukin kita langsung menuju ke MRT guys menuju ke MRT guys menuju ke MRT mau ke Masjid Tejong guys jadi dari tadi keluar terus kita masukin ke Yogyokat nah kita langsung ke ini bagian ke MRT kita masuk lagi pakai ini oke ini oke nah sekarang kita turun ke bawah turun ke bawah nah ini ini juga kereta tadi MRT-nya kalau mau naik kereta mending pakai Yogyokat guys kalau di Taiwan itu Yogyokat namanya jadi lebih mudah lebih gampang nah ini nah ini tempat yang buat naik kereta MRT-nya ini nah ini guys kita nunggu ya guys mending kereta MRT-nya datang guys mending anu nih rutenya mana kita milih rute guys juga sih rute apa juga sih rute apa juga sih rute keretak orang masih tipe mandegi mandegi ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada penglepak penglepak nanti kita turunnya di penglepak penglepak guys penglepak di taman itu kita nanti berhentinya disitu ya guys kalau naik MRT guys, jangan sampai salah guys ini yang sekarang itu eh, itu testnya ini HSR ini HSR itu ini 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 penglepak oh iya, Taman Oka iya guys, kita masuk guys nah penglipak guys jangan lupanya ditulis nanti turnya di penglipak kalau naik MRT dari Sinurui nah ini dalamnya MRT kayak gini guys kita mau berdiri lagi guys di dalamnya MRT guys kita naik MRT dulu menuju Taman penglipak kalau itu rutenya di MRT nya jangan sampai salah ya guys pokoknya itu terus perjalanannya sampai channel ini biar kalian tahu rute menuju ke masjid di Taichung saya juga baru pertama kali ini guys nake MRT ini di depan sana lupa kamu sederin oh seder di sana tuh enggak ada biarin suruh jalan sendiri dengan naik turun sendiri biarin guys ntar lagi mau jalan guys dan gantung-gantung dulu guys kalau enggak ada bagian matutuk kita gantung gantung kayak monkey gitu guys nah naik dulu nih soalnya saya baru pertama kali nih ke masjid Taichung naik MRT nih tapi ini ada temen saya yang sudah paham udah pernah jadi kita ikut aja ya guys nanti semuanya jadi tahu nah ini guys kita mau jalan guys terus banyak yang nah ini udah jalan guys MRT nya nah ini udah jalan guys MRT nya buri oh kita ke buri dulu guys ok guys kita turun guys ok guys kita turun guys nah kita turun guys nah kita turun guys nah kita turun di pengelopak ok kita curso kita jalan lagi guys igutu terus ya guys Perjalanan sampai channel ini mau ke masjid Taichung guys ayo kita turun ini nah kita turun lagi guys turun dulu kita jalan lagi lanjut kita lanjut lagi guys kita keluar dulu nih wah ternyata muter-muter guys tempatnya bersih guys nah ini udah di luar guys panas ini luar udah udah panas lagi guys udah kemana nih kita ikut aja guys oke kita udah turun ini dari luar kemana meng oh ini tamannya ini oh ini tamannya tadi yang ditulisan itu terus kita kemana nih naik bis oh tinggal jalan oh oh kita tinggal jalan guys ternyata menuju ke masjidnya jadi lebih gampang ya guys naik kereta kalau ke Masjid Tejong turun di Feng Lobak atau Taman ini kita jalan kaki menuju ke masjid guys oke guys ini kita jalan mau ke masjidnya guys suasa di teman sangat panas sekali guys hari ini wah rasanya membakar sampai dumbun-bumbunan ini guys nah ini tamannya nih kalau di bawah pohon-pohon ini gak panas guys adem adem ini adem guys jadi lebih gampang ya guys naik kereta nah pokoknya dari kalau dari Changwa ke Simburi dulu Simburi terus naik MRT terus pilih yang tulisannya itu Feng Lobak nah itu turun disitu terus nanti jalan kaki nih saya lagi jalan kaki nih mau ke masjid oke guys ikuti terus ya guys ya pokoknya sampai nanti kita sampai di masjid oke kita mau sholat Jumat ini hari ini kan hari Jumat jadi mumpung kita bisa sholat Jumat ya kita sholat Jumat aja mumpung libur belum ada kesempatan misalnya libur hari Sab Jumat itu jarang-jarang guys hampir jarang itu wah lama pokoknya nunggunya pokoknya lama nunggunya kalau libur hari Jumat ini di silingnya ini taman-taman guys nah tamannya bersih-bersih masjidnya terawat disini kita jalan ini gue lumayan ini masa harinya lagi tutup awan ini gak terlalu panas guys pokoknya jarak tempuh dari rumah ke masjid itu lama guys hampir 2 jam kalau salah eh iya pokoknya hampir 2 jaman 2 jaman lah kalau dihitung dari awal gitu ya guys naik sepeda terus stasiun dulu transit lagi ke stasiun akhirnya ya gini kita jalan kaki hampir sampai pokoknya guys ke masjidnya ini tuh ini lagi dibersihin pokoknya terawat tamannya disini guys itu ada yang nyabuk guys kita nyeberang dulu guys humpung lampu hijau guys kita nyeberang dulu guys ya hampir sampai nih guys kalau mulai solat jangan berapa ya guys ini korang tahu ini wah panas guys udah panas lagi nih guys udah muncul lagi nih panasnya ini udah hampir jam 12 ini mata res udah cecek gini udah lempeng jalan guys mau pindah jalur nah itu bangunannya kayak bangunan islami guys itu depan ada kubahnya itu kita jalan kita hampir sampai guys hampir sampai di mesinnya guys terus jalan kakinya wah jauh tanrere guys jalan kakinya nih sampai lempoh nih kakinya waduh guys lakunnya lakunnya cepat ya bro iya orang aduan ini panasnya semelet nyebrang guys nyebrang lagi guys nah itu udah kelihatan guys kubahnya itu udah kelihatan itu kubah masjidnya udah kelihatan itu ntar lagi nyamai guys ternyata udah di renovasi guys masjidnya udah bagus dulu pas terakhir kesini aku belum kayak gitu guys sudah ada tahun gak kesini udah lama lah lawan pisan durang ngerti diganti guys terus apik guys ini pasti banyak yang somaten guys masalahnya pada libur semua ini libur nasional di taiwan ini udah kelihatan guys kubahnya ini alhamdulillah saya masih bisa ke masjid guys walaupun jauh tapi kalau ada waktu ya kita masih ke masjid sholat guys nah ini udah sampai guys masjidnya itu depan kita sholat berjamaah dulu guys sholat jumat ya